bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi ya ini ada sebuah berita yang viral di media sosial ya yaitu anggota DPRD Medan dari PDIP Aniaya warga ditompah hiburan malam sudah dilaporkan tapi polisi lambat ini ya apapun liberalkan ini dari demokrasi news kawan nah simak selengkapnya ya ini ada selengkapnya puluhan masyarakat yang tergabung dengan nama aliansi masyarakat kota Medan berunjuk rasa menuntut keadilan di Polrestabes Medan tepatnya di jalan HM Said Medan Selasa 21 Februari 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat kedatangan aliansi masyarakat kota Medan adalah bermaksud mempertanyakan atau menyampaikan tuntutan mereka terhadap penegakan hukum yang melibatkan dua orang oknum anggota DPRD kota Medan yakni David Droneganda Sinaga dari fraksi PDIP dan Habibur Rahman Sinuraya dari fraksi Nasdem yang diduga melakukan penganiaan terhadap warga di salah satu tempat hiburan malam kota Medan penganiaan itu diduga terjadi pada Sabtu 5 Januari 2023 ketika ditumpah hiburan malam high five bar dan launch yang lalu peristiwa itu pun telah dilaporkan ke Polrestabes Medan dengan nomor TTB garem B1 182 angka remai 11 2022 SPKT Medan dan sudah diambil alih Polrestabes Medan namun hingga saat ini belum ada kepastian hukum dan ketetapan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan Ketua aliansi masyarakat kota Medan Matius Situmorang Sarjana Hukum dalam orasinya menyampaikan agar pihak Polrestabes Medan untuk secepatnya dan segera memproses secara adil sesuai hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia dan sesegera mungkin memberikan keadilan bagi korban penganiaan tersebut Kami aliansi masyarakat kota Medan meminta kepolisian garda terdepan dalam penegakan hukum supaya tidak tebang pilih dalam penegangan hukum dan kami berharap agar hukum tidak dapat diperjual belikan sehingga menudai rasa keadilan serta kami berharap dalam penegakan hukum juga tidak terjadi hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah ungkap Matius Ia menambahkan hingga kini belum ada kepastian status hukum dari kedua terduga yang dilakukan penganiaan tersebut Kami akan membawa permasalahan ini ke jenjang pendakang hukum yang lebih tinggi dari Polrestabes Medan Kami juga menunggu apabila aksi ini tidak dihiraukan maka kami akan membawa masa yang lebih besar lagi paparnya Usai menggelar unjuk rasa aksi damai di Polrestabes Medan Aliansi masyarakat Kota Medan pun bergerak menuju DPC-PDIP Kota Medan Jalan Sekit Baru Medan Namun hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Polrestabes Medan terkait dengan aksi demo warga ini Terekaan CCTV detik-detik dua anggota DPRD Medan DPRD Kota Medan tersebut ya Dari rekaman video yang dilihat Dari dalam tempat hiburan malam itu terlihat seorang pria yang digugak kuat Ya Habibur Rahman menenteng botol minuman Ketika itu ia datang dengan sempoyongan karameja tempat orang berkumpul di samping panggung musik Ya terlihat Habibur Rahman meletakkan botol tersebut di tengah kerumunan orang yang berada di sana Dia pun tanpa menunjukkan ekspresi gembira menikmati musik diri pandang samping panggung Lalu dalam video kedua tampak seorang pria yang diduga kuat David sedang digotong oleh dua orang pria keluar dari tempat hiburan malam itu Gila kawannya Nah ini ya informasinya kawan Jadi dua anggota dewan menganiaya warga rakyatnya Satu dari PDIP Satu dari Nasdem Baik Padahal Kedua anggota dewan ini dipilih oleh rakyatnya Tapi kenapa dia mau menganiaya Yang kedua Anggota dewan ini kan pemimpin proyekan rakyat Malah memberikan cengkan tidak baik Mabuk-mabuk Bagaimana kalau wakil rakyatnya pemabuk Bagaimana Kalau wakil-wakil rakyat ini Pemabuk Bagaimana mau ngurusin rakyat Ngeri-ngeri juga yang begini-begini kawan Makanya kedepannya ya Jangan salah pilih caleg Anggota dewan Ya kan Yang berikutnya Hukum harus ditegakkan Tidak boleh pandang bulu Malah itu pejabat Kemang anggota dewan Ini harusnya memang ditegakkan Jangan munggu masyarakat demo Baru keadilan ditegakkan Ini pun sudah demo jadi belum ada Ini sudah Bahkan sudah demo Belum ada Tindak lanjutnya Harusnya ini Podisi ini keras kepada siapapun Dalam menegakkan hukum Inilah kalau tempat-tempat hiburan Merahnya lelah ini Kayak gini-gini Makanya kenapa Ibang besar Habib Berjik siap Bersih keras Agar tutup semua tempat hiburan Kenapa Kerugiannya Jauh lebih banyak Daripada Keuntungannya Ini adalah tempat hiburan Terjadi penganian Ampujabat pemerintah disitu Eh Ini adalah tempat hiburan Makanya sebaiknya memang ditutup Seluruh tempat hiburan Seluruh Indonesia ini Atau kalau memang Tempatan khusus satu pulau Di Indonesia ini Kalau mau Jadi semua yang mau Berbuat maksiat Masuk ke situ Ke pulau itu Yang mau mabuk Mau apa ya Situ tempatnya Jangan berbaur Di tengah-tengah masyarakat Semoga ini Sekurang dihukum Baikkan videonya kawan Terima kasih